Sederalun, lapangan Codgapu, dulunya Stadion Codgapu, merupakan Stadion Kebanggaan Masyarakat dan home base-nya PSSB Biren. Setelah dibersihkan beberapa waktu lalu, pada Rabu 26 Januari, kini mulai ditanami pohon setelah ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau perdana di kota Biren. Pertama, penanaman pohon perdana dilakukan Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Muhammad Hassan, bersama Bupati Biren, Muzakar Agani, dampingi pejabat dari Danrem 011 Lilawangsa, Dandim 0111 Biren, Kapores, Kajari, Ketua DPRK, Jajaran Pemkap, serta ratusan siswa dari SMA-SMK Kota Biren. Pelaksanaan program Hari Menanam 1 Juta Pohon Internasional itu dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan tribun lapangan Codgapu sebagai area publik kota Biren. Jenis pohon yang ditanami di sekeliling area lapangan berupa angsana atau pohon asan dan ketapang gencana yang berjumlah 100 batang. Pada lokasi terdapat papan informasi yang berisikan program merencana penggunaan lapangan Codgapu. Pada maket program ruang terbuka hijau dijelaskan berbagai fasilitas pelengkap yang akan dibangun di area lapangan Codgapu dari Tugu, lapangan rupacara hingga area kuliner. Pembangunan lapangan Codgapu akan menghabiskan anggaran daerah sebesar 9,5 miliar rupiah lebih dan pada tahun 2022 sudah tersedia 4 miliar rupiah yang dialokasikan sebagai pembangunan tribun upacara dan area parkir. Selanjutnya hari ini kami pemerintah Kabupaten Biren akan melaksanakan salah satu kegiatan penanaman 1 juta pohon internasional. Kita bersyukur dan sangat berjumlah pada hari ini bersama kita dalam penanaman pohon ini akan hadir Bapak Pembangunan Kodas Pembangunan Muda. Yang akan kita buat disini disamping menanam pohon-pohon yang sudah kita lancah hari ini, di ruang terbuka hijau ini akan kita jadikan sebuah tempat pemacara. Kemudian di sisi timur ada kita one day kuliner, di sisi selatan kita akan kita buat tempat pentas-pentas bagian anak-anak sekolah. Apa namanya, pembangunan ruang terbuka hijau ini dari DIT yang kita jadikan menghabiskan anggaran 9,5 miliar lebih. Tahun ini kita sudah ada anggaran 4 miliar, setengah dari anggaran itu nanti kita memulai pembangunan ribun pacara dulu. Pemacara setelah itu 3 miliar lagi akan kita buat reparki ribun. Nantinya lapangan Jodgapu akan seperti Belang Padang di Banda Aceh. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.